Ya Hati Kudus Yesus, bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari Raya Pasca, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti lasimnya pada hari Raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan Yesus dalam baik Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Hari ini gereja memperingati hati tak bernoda Santa Prawan Maria. Kalau di susteran tadi pagi saya menjelaskan bahwa hati tak bernoda Maria tidak sama dengan Maria Immaculata atau Maria Tanpa Noda. Nanti bagaimana perbedaannya bisa dengar di khutbah yang tadi pagi yang sudah ada di Youtube. Kesempatan ini saya pakai untuk mengajak kita karena ini konteksnya syukuran komuni pertama. Berarti ada orang tua dan anak. Untuk memaknai apa yang membuat hati Maria tangguh dan apa yang membuat Santu Yosef bermental baja. Sehingga kemudian mereka memiliki anak yang cerdas seperti Yesus. Coba bayangkan usia 12 tahun dia tidak cari orang tuanya di Yerusalem. Tapi dia asyik berdebat dan berdiskusi dengan alim-alim ulama. Nah sekarang Gaby usianya berapa? Sembilan berarti lagi tiga tahun ya. Nah Gaby yang sembilan tahun juga kita sudah lihat kecerdasannya. Coba perhatikan cara dia membaca. Bisa ke ala orang tua kan? Kenapa bisa? Kata orang ala bisa karena biasa. Tapi juga pengaruh orang tua sangat besar untuk mencerdaskan anak. Nah Yesus dalam usia 12 tahun sudah sangat cerdas. Bicara kecerdasan Bapak Ibu bukan hanya tentang otak. Tapi juga kecerdasan seluruh pribadi mencakup otak, hati, dan spiritualitas. Yang sering orang istilahkan Aiki, Eiki, dan Eski. Orang yang punya otak cerdas tanpa hati yang cerdas sering linglung. Pintar-pintar bodok begitu. Dan memang kita temukan banyak orang yang kelihatan pintar dari segi otak, cerdas. Tapi hati tidak bermain. Sehingga banyak orang pintar yang tampak linglung. Hati perlu memiliki kecerdasan. Karena seperti yang sering saya katakan di akhir-akhir ini. Bagi kita hati adalah baik Allah. Dan karena hati adalah baik Allah, maka hati adalah senter. Yang selalu bisa menerangi otak untuk berpikir, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Hati juga adalah pengemudi. Yang menyetir seluruh ekspresi kita. Cara berpikir, cara berbicara, cara mendengar, cara bertingkah laku. Kalau dalam istilah sepak bola, hati adalah playmaker. Orang yang mengatur permainan. Orang yang mengalirkan bola untuk mencetak gol. Dan hati adalah playmaker di dalam diri. Yang membantu mempermainkan seluruh gerakan yang kita ekspresikan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Maka jaga hati itu penting. Dan menjadikan hati sebagai baik Allah itu sangat penting. Karena tidak semua hati bisa menyimpan Tuhan di dalamnya. Agama Katolik memiliki salah satu ajaran yang sangat hebat. Yaitu hati nurani. Dan hati adalah baik Allah. Maka agama Katolik juga sering disebut sebagai agama hati. Karena hati memainkan peran penting. Apalagi kalau kita bicara cinta atau kasih, semua bersumber dari hati. Dan ajaran utama kita adalah cinta kasih. Berarti berpusat dan bersumber pada hati. Bagaimana mengelola supaya kita punya hati yang tangguh. Seperti Bunda Maria. Kalau dalam kotbah tadi pagi, saya katakan kepada para suster mereka. Seking tangguhnya hati Maria, itu yang membuat dia tahan banting dan tahan uji. Sehingga walaupun kesannya seperti dilukai dan disakiti. Tapi, ia tidak terluka dan tidak tersakiti. Contoh. Ibu mana yang tidak sakit hati? Ketika sudah jalan jauh sehari jalan kaki, tiba-tiba anaknya ketinggalan. Dan harus jalan pulang. Selama tiga hari mereka cari, baru hari ketiga dia diketemukan. Ibu mana yang tidak sakit hati? Sakit hati bukan karena sikap anaknya. Tapi sakit hati karena satu-satunya anak lalu hilang. Bagaimana tidak sakit? Begitu dapat, Maria bilang apa? Nah, saya dan bapakmu setengah mati cari kau. Dengan santai, Yesus bilang apa? Mengapa kamu cari saya? Tidakkah kamu tahu bahwa saya harus berada di rumah bapakku? Kalau di susteran tadi, saya bilang. Dan sini saya juga katakan lagi, karena banyak bapak-bapak. Bapak, bapak, ketika Anda menjadi bapak untuk seorang anak, dan anak berkata, seolah-olah mengingkarimu sebagai bapak, bagaimana rasanya? Saya membayangkan perasaan Yosef. Yang sudah setengah mati menemani Maria untuk cari Yesus dan mengasuh Yesus. Tiba-tiba Yesus bilang, aku harus berada di rumah bapakku. Lalu Yosef ini bapaknya siapa? Kan sakit hati juga. Tapi kenapa kemudian, hal yang tampak menyakitkan itu sebenarnya, kemudian membuat hati mereka tidak terluka, mereka enjoy-enjoy saja. Kenapa? Pertama, Bunda Maria. Ia menyimpan itu dalam hati. Menyimpan perkara, itu kan persoalan. Tapi ia menyimpan di hati. Kenapa dia mampu menampung di hati? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh roh Allah. Waktu ia mengandungi Yesus, kan ia dikandungi oleh roh kudus. Nah, kekuatan roh itulah yang menghuni hati Maria, atau yang menyelubungi hati Maria, sehingga dengan bantuan roh kudus, ia tidak terluka, walaupun mungkin disakiti. Nah, Bapak-Ibu, siapa yang tidak pernah disakiti dalam hidup? Bahkan kita, orang berkomentar saja, walaupun itu komentar untuk orang, tapi kita rasa kita disinggung, kita yang makan hati, karena kebaperan. Kenapa kita mudah makan hati? Karena memang kita tidak punya Tuhan yang menjaga hati. Kalau ada Tuhan dan roh Tuhan yang menghuni dan menjaga hati, kita pasti tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mencoba melukai dan menyakiti hati kita. Nah, Bapak-Ibu, mungkin konkret dari orang yang di hatinya ada Tuhan, walaupun terus disakiti, dihina, dan dicacimaki, hidupnya enjoy-enjoy saja. Itu contoh orang yang di hatinya ada Tuhan. Kalau saya pribadi, itu yang membuat saya tetap, walaupun ada orang yang mencoba menyakiti dan melukai, untuk saya, Tuhan adalah penjaga hati. Enjoy saja. Kita tetap enjoy dengan hidup kita. Kita tetap enjoy melakukan apapun yang kita lakukan. Yang kalau ada orang yang ikut misa kemarin, kemudian membuat saya semakin menemukan kehebatan Tuhan bekerja di hati. Ketika melalui fase-fase kehidupan yang tampak menyakitkan baluk oleh satu-dua orang, Tuhan tetap bekerja. Dan kita tetap bekerja dengan hati. Omnia in caritate. Dan ternyata yang tidak terduga datang. Apa? Tiba-tiba ada yang ajak pergi ke Tanah Suci. Wah, dari mana itu bisa didapat? Jadi pendamping lagi. Kalau pergi ke Tanah Suci itu, jadi pendamping dapat euro dan dolar lagi. Tidak keluarkan uang. Dari mana rahmat itu? Kalau bukan karena Tuhan melihat hati. Siapa yang menyuruh orang itu harus kontak Romo Eman? Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ketika kemarin, dua hari lalu kita pergi pelantikan panitia, saya lalu mengatakan kepada Bapak Uskup, kalau saya diajak untuk pergi siapa? Langsung Bapak Uskup bilang, kan sudah tidak sibuk lagi tau waktu itu. Iya Bapak Uskup, ya Romo pergi. Semudah itu. Semudah itu Tuhan memperlakukan. Dan tidak sesulit yang diperlakukan oleh orang-orang tertentu yang mencoba menyakiti. Nah, Bapak Ibu, penting memagari hati oleh kuasa Allah. Dan jangan sampai kita mudah terprovokasi karena satu dua hal yang mencoba menyakiti hati kita. Memang tidak mudah untuk membentengi hati, untuk tidak dilukai, walau diupayakan untuk disakiti. Itu tidak mudah. Makanya, kenapa kita tidak perlu mengandalkan diri? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus membiarkan hati dijiwai oleh roh Allah. Nanti roh Allah yang membantu membalut hati kita, sehingga bahkan kepada orang yang mungkin membenci, tidak suka dan memfitnah kita, atau mencoba menyakiti kita, kita tetap mencintai dan mengasihi. Itulah kalau ada Tuhan di hati. Jadi ketangguhan hati Maria, itu terjadi karena dia sudah dihuni hatinya oleh roh saat ia dikandungi oleh roh kudus untuk mengandung Yesus di dalam rahimnya. Bapak ibu, penting sekali hati kita dirahimi oleh roh Allah. Kalau bicara rahim, pasti arah pikiran kita kepada mengandungi anak. Tapi jangan lupa, rahim dalam arti spiritual adalah rasa kasih yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Allah maharahim. Mungkin ada yang doa kerahiman ilahi, itu kan bicara kasih. Mungkin juga ada yang sering silaturahim, kalau ada hajatan-hajatan hadirai agama. Jadi tidak harus orang yang punya kandungan untuk mengandung bayi lalu bicara rahim. Tidak, karena aslinya rahim adalah belas kasih yang muncul dari hati. Lagi-lagi, tidak mungkin Anda tidak disakit dan dilukai. Dan pasti akan ada banyak orang yang berusaha melukai dan menyakiti hati kita. Apalagi kalau sudah ada dasar iri hati. Pasti ada. Tapi jangan menggantungkan kebahagiaan dan sukacita hidup pada apa kata dan komentar orang. Gantungkan itu pada Tuhan dan serahkan selalu hati kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjaga hati. Itulah yang membuat Maria tangguh. Punya hati yang tangguh. Dan hati yang ada Tuhan akan mampu menyimpan semua perkara hidup di dalam hatinya. Nah, siapa yang tidak punya perkara dan masalah dalam hidup. Bahkan banyak. Tapi mampukah kita menampung semua itu di hati? Pasti tidak. Kenapa? Hati kita sudah penuh dengan binatang-binatang seperti kesombongan, iri hati, dengki, dendam, marah, pokoknya tujuh dosa pokok itu. Jadi kalau hati sudah penuh dengan hal-hal ini, bagaimana kita menampung perkara yang lain? Pasti tidak bisa. Hasil akhirnya, sakit hati terus. Mah. Dari mah ke lefer. Belum lagi lari ke kepala, hasilnya stres. Banyak orang stres karena sering sakit hati dan makan hati. Tapi kalau ada Tuhan, dia akan mengenyahkan hal-hal seperti kesombongan, iri hati, dengki, dengki, dendam, dan marah. Dia akan mengenyahkan semua, sehingga hati kita punya ruang yang kosong. Sehingga ketika ada perkara dalam hidup, kita bisa menampung dan menyimpan di hati, persis seperti Bunda Maria. Jadi kalau sudah ada Tuhan di hati, Bapak Ibu tidak setakut. Sebesar apapun persoalan hidup, pasti kita bisa tanggung, dan kita tetap bisa tersenyum dan enjoy. Bapak Ibu pasti tidak bisa mengingkari, kan? Seringkali saya mengatakan bahwa, walaupun ada orang yang mencoba menyakit dan melukai, saya tetap enjoy saja. Olahraga seperti biasa, nyanyi seperti biasa, layani seperti biasa. Kenapa? Sudah ada Tuhan di hati. Sudah ada Ruh Tuhan yang menghuni. Ngapain kita peduli dengan hal yang tidak perlu dan tidak penting? Kita punya banyak persoalan, dan perkara hidup, dan tanggung jawab hidup, yang harus kita lakukan dan layani dengan hati, yang oleh Santo Paulus dibahasakan dengan Omnia In Caritate. Lakukan apapun dengan hati dan kasih. Yusuf tangguh. Walaupun digituin oleh Yusuf, dia bermental baja. Kenapa mental Yusuf baja? Karena doa Bunda Maria. Kita masih ingat ketika Yusuf hendak, menceraikan Maria dengan diam-diam. Maria segera berdoa. Lalu malaikat datang dalam mimpi untuk mengatakan kepada Yusuf, jangan berani kau ceraikan Maria. Sebab anak yang di dalam kandungan itu dari Ruh Kudus, dan engkau punya tugas untuk menjaga. Bapak-Ibu, kita semua punya anak. Kita menjadi bapak dan ibu, mampukah kita punya hati setangguh Bunda Maria? Dan mampukah kita menjadi bapak yang bermental baja seperti Yusuf? Saya rasa ketika Gaby menjadi anak yang dalam arti tertentu cerdas, itu karena ketangguhan hati seorang ibu. Kita tahu bagaimana mamanya berjuang sendiri, kan? Mungkin ada yang berpikir, di mana bapak yang ke bapak? Kan ada santu Yusuf, bapak pengasuh, kan? Jadi, inilah cara Tuhan bekerja. Bagaimana dia menjaga hati para ibu? Yang penting kan ibu-ibu harus terbuka hati kepada Tuhan. Itu kuncinya. Dan saya rasa keterbukaan hati mamanya Gaby kepada Tuhan dan Bunda Maria membuat dia mampu untuk membesarkan anak ini dan menjadi seperti ini. Coba lihat waktu dia jadi lektor, didampingi. Coba lihat setiap kali ke gereja. Waktu dia menari. Waktu dia menyanyi. Saya lihat statusnya di FB. Dia mengungkapkan kebanggaan karena anaknya bisa menyanyi. Sebenarnya saya mau ajak mereka dengan Frans nyanyi lagi di malam. Di mana Frans, Gaby? Ada di belakang. Dia setia untuk mendampingi karena dia bilang tadi, Frans itu besti Romo. Apa besti itu? Anak-anak sudah tahu mana besti, mana kekasih jiwa, mana soulmate. Tapi tidak apa-apa. Itu kan sebuah proses pembelajaran untuk mengelola hati. Karena lagi-lagi seluruh hidup akan kembali ke hati sebagai playmaker, sebagai kompas, sebagai senter. Bapak-Ibu, lagi-lagi kita semua punya anak. Pasti kita ingin anak kita cerdas. Cerdas otaknya, cerdas emosinya, cerdas hidup rohaninya. Jangan hanya otak saja. Banyak anak yang kelihatan otak oke, pintar. Sebenarnya saya di sekolah, Ibu Untin mereka ketemu itu, Bapak Ibu Guru ketemu, ada anak yang pintar otaknya, tapi belum tentu dia responsif dengan temannya. Banyak orang yang kelihatan pintar, tapi cuek dengan orang sekitar. Kenapa? Perasaannya tidak dikelola. Jangan lagi bicara tentang banyak anak yang pintar. Pernah berdoa enggak? Bapak Ibu, sehebat apapun otak kita, lagi-lagi kita perlu bantuan Tuhan. Anak kita boleh kita bangga dia pintar, tapi kalau tidak pernah ke gereja dan berdoa, jangan dulu bangga. Karena jangan sampai otak anak Anda yang sekarang pintar, akan menjerumuskan dia ke dalam masa depan yang rusak dan suram. Jadi, Anda boleh bangga, punya anak yang pintar dan berprestasi di sekolah, tapi Anda harus pikir, emosinya cerdas enggak? Hidup rohaninya cerdas enggak? Supaya jangan sampai, ia salah memanfaatkan kepintaran, karena tidak diimbangi dengan pengelolaan emosi dan hidup rohani. Kita sudah menerimakan komunik untuk anak-anak ini, untuk menjaga mereka, supaya di samping mereka berjuang dan belajar di sekolah dengan otak, hati mereka juga dikelola dan diolah. Dan kita menitipkan hati mereka kepada Yesus yang sudah masuk di dalam diri mereka dalam bentuk komunik. Dan juga untuk kita orang tua, Bapak Ibu, jaga hati lewat komunik. Jaga hati lewat komunik. Karena komunik yang kita terima adalah tubuh Kristus yang masuk untuk memurnikan hati kita, untuk menjaga hati kita, supaya ketika hati kita murni, otomatis otak kita jernih, mulut kita terkontrol, teringat kita bijak, dan seluruh ekspresi kita akan mencerminkan buah-buah roh. Siapa yang memasukkan roh ke dalam diri? Itulah tubuh Kristus. Karena kita menerima tubuh Kristus yang sudah disepuh oleh roh, dalam doa epiklesis, waktu imam mengubah tubuh, mengubah hosti dan anggur, menjadi tubuh dan darah Kristus, dalam sebuah doa dengan penumpangan tangan, yang disebut dengan doa epiklesis, pencurahan roh, atas meterai roti dan anggur, menjadi tubuh dan darah Kristus. Roh itulah yang ada di balik hosti kecil yang kita terima. Bukan soal bendanya, tapi roh yang ada di baliknya. Untuk apa? Supaya juga hidup rohani kita dijaga, hati kita dijaga. Maka anjuran saya dan harapan saya bersama Pak Deniz, jangan menghentikan hidup rohani anakmu setelah komunik pertama. Anda tanam pohon, kalau tidak dirawat, tidak akan jadi pohon yang baik. Mereka sudah menerima komunik, kalau tidak dirawat, tidak akan berguna untuk mereka. Kita orang tua juga begitu. Jangan mengakhiri perjuangan rohani, ketika kita sudah terima sakramen. Karena, kalau mau jujur, di peruki kita, ada kesan begini. Ketika mau komunik, pasti rajin ke gereja. Setelah dapat komunik, hilang lagi dari gereja. Ketika mau baptis, pasti banyak yang ke gereja. Orang tuanya, opa omanya, setelah dibaptis, hilang lagi dari gereja. Waktu mau menikah, satu keluarga besar, rajin ke gereja. Bahkan setiap hari, setelah menikah, hilang lagi dari gereja. Penerimaan itu bukanlah puncak. Itu adalah langkah awal dan titik awal. Perlu dijaga dan dirawat dengan terus ke gereja. Karena kita terima sakramen itu di gereja. Kalau mau sakramen itu berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan diri kita, jiwa dan raga kita, rajin-rajin ke gereja. Ikut misal. Semua sakramen kita terima di gereja dan dari gereja. Jangan sampai melepaskan diri dari gereja. Karena kalau melepaskan diri dari gereja dan menjauhkan diri dari gereja, Anda tidak bisa memelihara rahmat sakramen yang sudah Anda terima. Profesial untuk Gaby dan kawan-kawan, teruslah bertumbuh dan berkembang bersama Kristus. Ya, supaya seperti Kristus, umur 12 tahun saja sudah cerdasnya minta ampun. Alim ulama dan ahli Taurat semua diaduk, kasih aduk argumen. Nah, apalagi kalau sudah besar. Terakhir, saya mau mengatakan, mungkin ada yang masih ingat, ketika saya bercerita tentang bagaimana saya berjuang di seminari tinggi ketika sedikit ada rasa gangguan dengan kepala pening dan macam-macam tantangan-tantangan. Otak boleh oke. Tapi kalau hati tidak tenang, tidak bisa belajar dengan baik. Otak dan hati boleh oke. Tapi kalau tidak punya badan yang bagus, juga tidak bisa. Semua harus dijaga dan dipelihara. Dan jalan terakhir adalah doa. Saya selalu menghadapi ujian dengan novena. Ada satu doa yang saya buat sendiri untuk mohon karunia roh kudus ketika mempersiapkan dan menghadapi ujian. Mungkin masih ada sampai sekarang, karena tulisan tangan sudah mulai agak memudar. Dan itu adalah senjata yang saya pakai setiap kali mau ujian. Ya, akhirnya lulus dengan lulusan terbaik. Tidak pernah dibayangkan, tapi lulus dengan lulusan terbaik. Untuk belajar filsafat dan teologi itu tidak mudah. Kami ada empat orang waktu itu, di antara banyak orang. Tapi saya menemukan bukan karena kepintaran dan otak saya, tapi karena roh Tuhan yang bekerja untuk menyempurnakan otak yang saya miliki. Itu juga lah yang menjadi kepercayaan saya sekarang. Dimanapun saya berada dan pergi, bekerja dan berjuang, saya akan berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin, tapi bukan karena aku, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Apalagi selalu memulai dan melakukan apapun dalam moto, aku tidak seorang diri, sebab Bapak menyertai aku senantiasa. Bertumbuh dan berkembanglah selalu bersama Yesusnya. Jangan lupa ke gereja, rajin mesdinar, supaya menjadi anak yang cerdas, cerdas otak, cerdas hati, cerdas hidup berohan. Semoga Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Firman Tuhan, keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui. Ya hati kudus Yesus, kami bersyukur untuk cinta dari hati kudusmu. cinta yang selalu menyinari hidup kami dalam sukadukah untung dan malah sehat dan satu. kami juga bersyukur untuk gerah iman yang mengalir dari hatimu. untuk merah iman kami dan dunia ini walau sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. ya hati kudus Yesus, engkau selalu tahu gejolah hidup kami. yang tergambar karena padai demi badai kau juga tahu sejauh mana kami berjuang. terlalu 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 di badai ini kami sungguh tak sanggup untuk berjuang sendiri. Alung kami punya harap dalam iman Agar cintamu yang dahkan pernah berakhir Layakkan kami Tuhan, dapatkan pertolongan Ya hati Bunda Maria, digadungkan panodam Sucikan hati dan diri kami Agar darah air dan rahmat yang mengalir Dari hati Yesus putera Allah yang gunakan Selalu melindungi, mendaga, melihara Kesehatan, jiwa dan raka kami Tentukan padai kehidupan ini Doakan kami pada Bapak dalam puteramu Bapak kami yang ada di surga Selamat menikmati Selamat menikmati